Cerdas bersama Sambil dan Lila Aduh Bil Berat banget Bil Iya Lil, gak apa-apa Insya Allah pahala kita juga banyak Karena mau berbagi dengan anak-anak yatim di Panti Asuhan Iya ya Bil Semoga anak-anak Panti Asuhannya Semoga semuanya senang atas kedatangan kita Iya Bil, kita disambut Bil Iya Kita sambat diri Iya Assalamualaikum Teman-teman Waalaikumsalam 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 Makasih ya Sudah sambut kita Halo Namamu siapa? Afif Oh mas Afif Kalau kamu namanya siapa Mbak Alita? Aku Lila Aku Lila Ini Sabil Oh iya Nama aku Sabil Aku dari SD Islam Sambilila Malang Hihihi Kita lagi di Panti Asuhan apa namanya? Asuhan Ampel Asuhan Ampel Apa-apa teman-teman yang lain di rumah enggak dengar Apa-apa teman-teman yang lain di rumah enggak dengar coba sunan apa? Sunan Ampel Bil? Oh iya Banti Asuhan Sunan Ampel Ampel Bil Wah Bil Nanti kita bikin mereka bahagia yuk Setelah ini kita menyapa pemirsa di rumah Oh jangan nangis Setelah ini kita akan menyapa pemirsa di rumah Coba ngobrol-ngobrol yuk sama mereka Kita sapa pemirsa dulu di rumah yuk Satu Dua Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa di rumah semuanya Semoga pada sehat dan bahagia Iya kan ya Bil Iya Dan semoga dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Kita sekarang sedang berkunjung di Panti Asuhan Sunan Ampel loh teman-teman Kita disini ingin sekali bertemu dengan orang-orang yang disayangi Rasulullah loh pemirsa Betul sekali Bil Teman-teman di rumah sambil menunggu adhan maghrib Yuk kita dengarkan cerita anak-anak hebat disini Yuk 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 ikut kami Nah Teman-teman sekarang kita sudah bersama adik-adik dan teman-teman Tim piyatuh Sunan Ampel Mari teman-teman kita sobat teman-teman yang ada di rumah yuk 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 Satu Dua Tiga Assalamualaikum Lobby Sebelum kita mulai yuk kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di Panti Asuhan Sunan Ampel Namaku Lila Namaku Aminta Lelaku Ampil Namaku Safi Lelaku Wizi Namaku Ampil Namaku Allah Namaku Ampil Namaku Ampil Dan teman-teman yang ada di rumah Aduh aku malu aku pernah mokel tahun lalu Hihihi Kamu pernah mokel tau Mbak Alita Aaaaah Aaaaaah Masya Allah Wilia gak pernah mokel kalah aku Wilia Iya anak-anak yatim disini Puasanya kuat-kuat loh walaupun masih kecil Patian puasa bedok yang berarah Mbak Entin juga puasa Tuhur ya? Iya Wow, semuanya Masih kuat puasanya Masih Wah, kuat-kuat ya, Bil Semoga kita sampai Akhir bulan puasa Kita full kayak bensin Oh iya, Bilah Sekarang kita akan mendengarkan Salah satu pengalaman Cerita dari teman-teman kita yang ada di Panti Bil, Bil Kita nyawa Panti Kita mau bercerita-cerita ya guys Supaya teman-teman di rumah Bisa belajar bersyukur Atas hidupnya yang mana Kesehariannya didampingi orang tua di rumah Betul Oh iya, teman-teman Hari ini sambil menunggu Azan maghrib Ada teman kita yang mau bercerita Namanya Mas Afif Ya, nama kamu siapa? Mas Afif Mas Afif Mas Afif sekarang kelas berapa? Kelas 2 Kelas 2 Kelas 2 Mas Afif dari dulu tinggal di sini? Iya Dari kelas berapa? Satu Kelas 1 Mas Afif kenapa kok bisa di sini Mas Afif? Gak tau Gak tau, Mas Afif emang diajak siapa? Ibu Diajak ibu Ibu kamu kemana? Ke rumah Di rumah Kok gak ke sini jemput kamu Mas Afif? Gak tau Kenapa gak tau? Lili, aku boleh jelasin gak? Boleh Kak Febri Wah Ini Kak Febri Ini Kak Febri Jadi gimana ceritanya Kak Febri? Jadi ceritanya Dia kesini diajak saudaranya Yang kebetulan dulu juga tinggal di sini Wah gitu Terus, terus ibunya kok gak jemput Kak Febri? Karena ibunya tidak mampu untuk membayar Membayar sekolah? Iya Gitu Mas Afif Semangat terus ya Iya Kalau Kak Febri dari kapan di sini? Dari umur 2 bulan 2 bulan? Iya Baik Iya Wah Masya Allah Sampai sebesar ini Iya Sampai seganteng ini Emang boleh seganteng ini Boleh lah Kok juga ganteng? Iya Siapa yang ganteng? Sayang Wah Wah disini ganteng-ganteng cantik loh Iya Oh gitu Terus Mas Febri sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP di mana? Di Sunan Kalijaga Oh Sunan Kalijaga Mas ini nama panggungnya Sunan Ampel Sekolahnya Sunan Kalijaga Iya Iya ya Bil Ketika kuliah Cuman Mbak Ajaga Bandung dong Mbak Ajaga Iya Wah gitu ceritanya Kak Febri Iya Mas Afif yang semangat ya Iya Semoga kita semua bisa jadi anak yang sukses Sukses Amin Amin Kalau Mbak Alita kelas berapa? Kelas 1 Wah kelas 1 Mbak Alita sekolahnya di mana? Kalau aku DSD Islam Sabilillah Malang Oh Mbak Alita di Sunan Kalijaga Mbak Alita sejak kapan sudah di panti asuhan Sunan Ampel? Dari TK Ibu Mbak Alita kemana? Pulang Pulang Ayahnya? Ayahnya? Pulang kemana? Pulang kemana? Pulang Ke rumahnya di mana? Kok Mbak Alita enggak ikut? Kenapa? Pulangnya hari raya Oh pulangnya hari raya Bil Aku bisa jelasin lagi enggak? Iya Kak Febri Boleh, boleh Jadi dia ibunya itu agak kurang sehat sedikit Oh Kalau ayahnya itu merantau Merantau kemana? Kalau itu kurang tahu sih keberadaannya di mana Oh ibunya sakit di mana Kak Febri? Di rumah sakit jiwa Di rumah sakit jiwa? Oh Mbak Alita yang semangat ya Peluk dulu Semoga semuanya anak-anak panti asuhan Sunan Ampel Banyak rezekinya Amin Semoga menjadi anak yang sukses Amin Semoga bisa menggapai cita-citanya Amin Betul kan Bil Betul kan Mbak Arah? Betul kan Mbak Alita? Betul Betul Mas Afik? Oke deh Terima kasih ya Mas Febri Iya Sama-sama Terima kasih ya teman-teman Aku kok jadi sedih ya Dengerin cerita teman-teman disini Iya Bil Sedangkan kita Kita masih lengkap orang tuanya ya Bil Banyak nikmat yang kita terima Iya teman-teman jangan lupa Saling menyayangi keluarga dan kedua orang tua kita Selama masih ada Betul kan teman-teman? Betul Bil-bil-bil aku punya pantun Pantun apa? Barang Barang kenangan berupa seledak Cakup Main catur dilombakan Cakup Cukup pangan cukup sandang Cakup Rasa syukur jangan dilupakan Cakup Setia dari kami sampai jumpa kembali Kami ucapkan selamat berbuka puasa Rasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jajah teman-teman Jajah Yuk kita bagi-bagi pakil ke teman-teman kita di Pantun Ayo 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 Terima kasih.